Intro Saya akan panggil speaker kita yang pertama Di one and only our own CEO Ibu Parwati Suryavidaya Ibu tentang multitasking Ibu ya Ibu itu kan datang pagi sekali setengah ujung Udah nyampe kantor Nah gimana Ibu mengatur quality time dengan anak-anak Karena Ibu juga punya pilar dalam prinsip kehidupan Ibu Kan anak-anak juga waduh prioritas utama Jadi kalau buat saya prioritas kita harus jelas Kalau kita sebagai Ibu itu pasti punya tugas yang tidak bisa dihindari Sebagai Ibu yang tidak jadi kuasa Saya cukup melihat Ibu itu sangat berkarisma Sangat berkarisma Tidak banyak bicara ya Tidak banyak hal-hal itu ya Tetapi sangat disegani Atau sebenarnya sebaliknya saya rasanya Jadi ini bukan Ibu ya Sebaliknya, malah saya merasa kalau ditanyakan Tadi semua yang kamu baca itu ya Semua keberhasilan itu kan semua adalah pencapaian teman-teman semua Jadi yang paling luar biasa adalah sebenarnya tiga yang masih disini Sebenarnya apakah Benkir itu jadi cita-cita Ibu waktu kecil atau Ibu punya cita-cita lain sebenarnya Pertanyaan saya, Bu, pada saat Ibu menerima tanggung jawab sebagai preskir saat itu dan ditambah 2008 itu kondisi ekonomi edidensi yang prisma tahap kedua Nah pertanyaan saya, Bu, bagaimana strategi Ibu pas mengambil alih itu manajemen yang Ibu terapkan untuk at the beginning, Bu, itu seperti apa? Mungkin lebih ke mindset ya Semua kalau kita melihat dalam suatu tugas yang baru, dalam suatu tantangan yang baru Itu pasti tidak mulai dalam mindset kita dulu Jadi tentu ini dari orang tua juga ya Paling kata kalau ada tantangan, ada masalah, ada problem itu Harus terima kasih Terima kasih karena itu dalam kesempatan Kesempatan untuk kita bisa memutukan diri, untuk kita bisa tajuk Sehingga nanti berikutnya bisa naik kelas Hebatnya keluarga surya budaya itu adalah Ketuargaan dan sederhana Mungkin kalau sederhanaan itu Karena orang tua dari dulu selalu mengingatkan bahwa Selalu ingat suksesinya ya Ya, sesuatu itu jangan dilihat luar ya Yang penting itu dalamnya, yang penting itu isinya Jadi, semua kembali ke suksesinya Di balik ke suksesan pria Pasti ada wanita hebat di belakang Dan itu adalah Ibu Lela Ratilu Yang saya denger Bu, Ibu itu turun tangan juga Dalam perjalanan NISB Bu Contoh, Ibu yang cari lokasi buka-buka cabang Itu Ibu, ya Bu ya Iya kan? Nah, pertanyaannya Bu Kenapa Ibu mau sampai terlibat seperti itu? Karena sesuatu, kalau kita mau, pasti bisa ya Dan rasa sampai, gak usah apa-apa Kita bikin temi tanah Bikin ini ya, jauh-jauh Disiap-siapkan semuanya Semua direncana ini Ya, Ibu, gimana? Narayan randang kamu? Luar biasa, saya kaget Kita beri teman tangan ya Ceritanya Mas sangat inspirational untuk saya Dan membuat saya percaya bahwa Beneran anything is possible Memang tidak ada yang tidak bisa Harus bisa, pasti bisa Sama tidak ada yang tidak bisa